Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys Seperti yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, pada hari ini tanggal 26 Mei 2021, kami jalan-jalan ke Museum Olahraga Surabaya Museum ini berlokasi di Komplek Gor Pancasila di Jalan Patmosus Astro No.12, Surabaya Untuk Google Map-nya, bisa kalian klik di deskripsi ya guys Yuk, ikuti terus perjalanan kami ya Museum Olahraga Surabaya, buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore Untuk hari Senin, libur ya guys Untuk masuk ke sini, tidak dipengut biaya alias gratis Jangan lupa, setiap kali masuk ke tempat wisata, selalu ikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan tetap memakai masker ya guys Museum Olahraga Surabaya ini baru diresmikan tanggal 8 Mei 2021 Hai semuanya, Assalamualaikum, masih barengan lagi guys di channel Pajar Hengi Wijaya Kali ini kami berdua tidak sendiri guys, ditemuin oleh Mumun Di channel Pinto Ajai Jadi kalian kalau penggemar RC dan sebagainya bisa pantengin channelnya beliau ya kak Jadi disini kali ini kami berada di salah satu museum yang berlokasi di Surabaya Tempatnya di Museum Olahraga Seperti apa di dalamnya, ayo ikuti kami bertiga Sebelum masuk, kalian harus isi buku tamu Dan jangan lupa pesan online dulu ya guys Karena untuk menjaga tidak ada kerumunan Selain itu, barcode tiket yang sudah dibesan secara online ditunjukkan kepada petugas Sekarang waktunya masuk guys sudah jam 8 Kita ikuti jalur one way nya ya Di Museum Olahraga Surabaya ini ada dua tingkat Kami memasuki yang tingkat pertama dulu Disini ada tentang sejarah olahraga sendiri Ini ada keterangan area ini ada apa saja guys Jadi kalau kalian kesini ingat ya jumlah pengunjungnya dibatasi karena masih masa pandemi Jadi tidak boleh berkerumun Begitu masuk kalian akan melihat kumpulan alat-alat permainan tradisional guys Ada lomba karung, ketapel, dan gobak sodor Cakep ini guys Oh iya ada gasing juga guys Yang cakep lagi Sudah disediakan handset sensor di beberapa titik guys Ini ada bagian pojok alam memanah ini Disini juga ada penjelasan lantai 1 dan lantai 2 isinya apa saja ini Dengan mengikuti rute one way Kami selanjutnya menuju ke lantai 2 Sekarang kita lihat lantai 2 ada apa saja Begitu sampai di lantai 2 Kita langsung akan melihat koleksi anak panah Busur dan baju dari atlet panahan Lilisanda Yanni Kemudian sebelahnya atlet atletik Ada arah di bawah itu ya Kita mengikuti alur Disini ada koleksi Dari Nini Kusni Rajeng Lanjut ke ruangan sebelahnya Disini ada Salah satu atlet pancet tebing ini guys Koleksinya Koleksi yang dipajang di musim olahraga Surabaya ini Sebagian besar merupakan barang milik atlet-atlet berprestasi kelahiran Surabaya Di setiap beberapa titik ada tempat sampah Kemudian juga disediakan hand sanitizer Di bagian pojok sini ada koleksi dari karate gulat Dari atlet yang lahir dari Surabaya ini guys Setelah puas mengeksplor rantai 2 Selanjutnya kami turun lagi ke lantai 1 Untuk mengeksplor lebih lanjut Selanjutnya ada jersinya Andik Firmansah Dan Anang Makruf guys Terus di bagian pojok sini Setelah jersi ada replika piala Liga ini Selanjutnya memasuki area football ini guys Ini ada bentuk-bentuk tiket Terus di sebelah kanan Ada trofi ini Dari beberapa atlet yang disumbangkan ke sini Disini ada informasi tentang sarana Atau fasilitas olahraga di Surabaya guys Ada lapangan tour Stadion 10 November Gedung Wijaya Gelera Pancasira Stadion Gelera Bung Tomo Selanjutnya ada kata-kata Bejak dari beberapa atlet olahraga guys Jadi kalian bisa termotivasi nih Bagi atlet olahraga Ini salah satu sudut yang menggambarkan Stadion Gelera Bung Tomo yang terbaru guys Akhirnya selesai juga Mengeksplore lantai 1 dan 2 Museum olahraga Surabaya Museum ini dilengkapi Dengan fasilitas toilet yang cukup bersih Termasuk toilet disabilitas dan wastafel Setelah kami bertiga puas keliling museum ini Dari lantai 1 dan 2 Disini koleksinya dari atlet-atlet yang lahir di Surabaya guys Berjuangnya memotifikasi kalian semua Orang-orang Surabaya untuk bisa berpresentasi Jangan lewatkan untuk mampir museum yang terhitung tadi ya guys Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya